Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Baris, selamat datang di channel Promote Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan, merangkum si Sing Chi season 5 episode 49 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy Saat ini, tim perjalanan ke barat telah memanfaatkan jalan pintas dengan menggunakan kincir air buatan Swan Zen Hal ini mempersingkat perjalanan menuju ke sisi lain dunia, tempat sang api abadi Akan tetapi, naasnya Swan Zen saat ini terpaksa gugur dan tidak akan dapat menunggu hari Dimana api abadi menyala kembali di tempatnya Hal ini membuat Shoyu bertekad kalau dia tak akan mengecewakan pengorbanan dari Swan Zen Swan Zen yang gugur di depan tuas kincir kini membuat pusaran air pun jadi kacau Kapal Biksu Tong CS pun menjadi terumbang ambing, kucing pun jadi khawatir Kalau seperti ini terus maka kapal mereka bisa-bisa menjadi terbalik Akan tetapi, Biksu Tong pun dengan tegas meyakinkan Bahwa ini semua tak akan jadi masalah selagi mereka semua masih bersama-sama Tapi tiba-tiba saja, Yuh pun muncul di samping Bailang Sambil mengangkat sikunya, ia pun mengaku kalau sudah lama ia ingin melakukan hal ini dan... Tak disangka, Yuh pun menghantam Bailang hingga terlempar dari kapal Tapi untung saja Bailang segera memegang tali yang terjulur di belakang kapal Dan bersamaan dengan itu, Yuh pun dengan cepat menangkap dan membawa kabur Shoyu Jelas kejadian itu membuat semuanya panik Biksu Tong pun segera menyuruh Aoswe untuk segera mengejar Yuh Tapi bukannya langsung berangkat Aoswe malah bertanya balik, kenapa harus dia yang menolongnya Biksu Tong pun segera menegaskan Karena hanya Aoswe yang saat ini mempunyai kemampuan untuk mengejar Yuh Hal itu membuat Aoswe pun kegeeran Karena saat ini Biksu Tong benar-benar mengandalkannya di saat kritis seperti ini Ia pun tersenyum sinis Sebelum ia benar-benar meluncur ke dalam air dan segera berenang cepat untuk mengejar Yuh Sementara itu, Bailang pun tak mau ketinggalan Ia pun juga bertekad untuk menyelamatkan Shoyu Sehingga ia pun juga bergegas melepaskan pegangannya Bailang yang merupakan siluman serigala Tampaknya kurang ahli dalam hal berenang Sehingga hal itu malah hanya membuatnya terpisah dengan kawan-kawannya Peristiwa ini membuat Pat Kai dan Sun Wukong pun cukup terpukul Tapi yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah berpegangan erat di kapal Karena kapal mereka kini meluncur lebih deras tanpa kendali Hingga akhirnya, mereka pun keluar dari terowongan dan meluncur deras dari air terjun Dan mendarat di sebuah tempat Pendaratan yang tak mulus itu Kini membuat Biksu Tong dan Pat Kai pun tak sadarkan diri Tapi tak lama kemudian, Biksu Tong pun mulai bangkit Sementara itu Sun Wukong pun tampak sibuk mengeluarkan air dari perut Pat Kai Agar segera sadar Tapi ternyata, saat ini Pat Kai tak bangun-bangun Dikarenakan ia malah tertidur pulas Sehingga Wukong pun jadi kesal dan memukul Pat Kai hingga sadar Biksu Tong kini merasa Kalau saat ini mereka sedang dalam masalah besar Shouyu yang dibawa kabur Membuat perjalanan ke barat ini kehilangan maknanya Jika Shouyu kenapa-napa Maka perjalanan ke barat ini benar-benar menjadi sia-sia Mereka pun kini jadi khawatir Dengan kondisi Shouyu yang dibawa kabur Rihu Sun Wukong pun jadi berdebat dengan Pat Kai Tentang perkiraan mereka Tentang apa yang akan dilakukan Yi-Hu kepada Shouyu Tapi Biksu Tong pun lalu membuat kesimpulan Bahwa seorang seperti Yi-Hu Dia hanya ingin memiliki seseorang yang disenanginya seorang diri Biksu Tong pun lalu mulai membuka peta jalan kincir dari Swan Zen Yang ternyata, saat ini mereka sudah dekat dengan sungai hitam Sementara sisi lain dunia terletak di seberang sungai tersebut Dan menurut perkiraan mereka Yi-Hu dan Bailang terdampar tidak jauh dari mereka Dan kemungkinan Yi-Hu dan Bailang ada di seberang hutan yang mereka pijak Xin lalu beralih memperlihatkan Yi-Hu Setelah meletakkan Shouyu yang tak sadarkan diri Yi-Hu pun merasa puas Karena ia akhirnya mendapatkan Shouyu di sisinya Tapi bersamaan dengan itu Energi silumannya kini menjadi gelisah Karena panggilan dari Yuan Zitianzun Dan tiba-tiba saja Kekuatannya pun meledak Tubuhnya pun juga berubah menjadi siluman harimau Berwarna keunguan yang sangat kuat Disitu ia mendapatkan rayuan dari Yuan Zitianzun Kalau Yuan Zitianzun Akan membantunya mewujudkan semua kekuatan yang diinginkannya Melampaui batasannya Hanya dengan satu syarat Yaitu Yi-Hu harus menyerahkan sang api abadi Namun tiba-tiba saja Yi-Hu teringatakan Shouyu yang selalu berhatian kepadanya Perhatian, kecantikan, dan kasih sayang Shouyu lah Yang selama ini membuat Yi-Hu benar-benar klepek-klepek Maka dari itu ia ingin memiliki Shouyu seutuhnya seorang diri Rasa cinta itu Membuat Yi-Hu pun tak disangka Membantah Yuan Zitianzun Ia dengan tegas menolak permintaan Sang dewa kuno kegelapan tersebut Jelas hal itu membuat Yuan Zitianzun sangat kaget Karena bisa-bisanya jiwa gelap yang telah ia bangkitkan Malah beruntak kepadanya Dan kini Di depan Shouyu Yi-Hu pun bertekad Kalau ia tak akan menyerahkan Shouyu kepada siapapun Dan mulai sekarang Shouyu hanyalah miliknya Namun tiba-tiba saja Prajurit batu kecil muncul dari balik baju Shouyu Ia pun mengaku tak terima Jika Yi-Hu ingin memonopoli Shouyu sendiri Karena Shouyu merupakan dewi kecil Yang akan menyelamatkan dunia ini Dengan cepat Prajurit batu kecil pun menyerang Yi-Hu Dengan jurus pusaran tombak miliknya Tapi apalah daya Yi-Hu dengan mudah menampak prajurit kecil Seperti layaknya menampak sekor belalang kecil Prajurit batu kecil yang terlempar pun Tiba-tiba ditangkap oleh seorang yang ternyata adalah Aoswe Aoswe pun disitu langsung membenarkan prajurit batu kecil Memang tak seharusnya Yi-Hu ingin memiliki Shouyu seorang diri Ia pun lalu bertanya Sebenarnya apa yang akan dilakukan Yi-Hu pada Shouyu? Apakah dia ingin memakannya? Yi-Hu pun dengan penuh tekad mengatakan Bahwa ia akan melindungi Shouyu Kemana pun tujuan Shouyu Entah itu ke sisi lain dunia Atau kemanapun Yi-Hu akan mengantarkannya seorang diri Dan tak boleh ada yang ikut campur Hal itu membuat Aoswe tertawa kehiranan Bisa-bisanya siluman harimau seperti ini Bukannya ingin memakan Shouyu Tapi malah terobsesi oleh cinta Aoswe pun tak ingin bertelit-tel lagi Dengan tegas ia menyuruh Yi-Hu untuk segera menyerahkan Shouyu Atau ia akan memberi pelajaran kepada Yi-Hu Yi-Hu pun dengan enteng balas mengatakan Kalau saat ini Aoswe bukanlah tandingannya lagi Prajurit batu kecil pun juga segera mengingatkan Aoswe Kalau Yi-Hu sekarang telah menjadi berbeda Dan ia jauh lebih kuat Tanpa gentar sedikit pun Aoswe pun segera menyerang Yi-Hu Yi-Hu pun juga segera balas menyerang Aoswe Dan pertarungan pun pecah Mereka pun saling melancarkan pukulan dan serangan dengan sengit Namun apa yang dikatakan prajurit batu kecil benar Yi-Hu yang jauh lebih kuat Segera menunjukkan keunggulannya Aoswe pun tak menyerah Ia pun mencoba melancarkan serangan terkuatnya Tapi Yi-Hu pun masih bisa mengindar dan balas Melancarkan kekuatan cakar terkuatnya Membuat Aoswe pun terlempar dengan keras ke pohon besar di situ Dan Aoswe pun kini benar-benar telah dikalahkan oleh Yi-Hu Aoswe yang tak terima dengan kekalahannya pun berdalih Kalau wajar ya kalah Karena memang ia saat ini berada dalam kondisi yang buruk Tapi menurut Yi-Hu Aoswe hanyalah pecundang yang pintar mencari alasan Maka hal itu membuat selamanya Aoswe tak akan pernah bisa mengalahkannya Dengan acu-tacu Yi-Hu pun berbalik Ia saat ini tak berniat membunuh Aoswe Karena hal itu akan membuat Shouyu sedih Prajurit batu kecil yang mencoba menghalangi Yi-Hu Ia pun malah diinjak Yi-Hu seperti rumput Yi-Hu pun lalu mengindong Shouyu Sebelum pergi Ia pun berpesan kepada Aoswe Kalau jangan pernah ia mengganggunya lagi Karena lain kali Ia tak akan melepaskan Aoswe begitu saja Dan kini Prajurit batu kecil pun segera bangkit Ia lalu mendorong Aoswe Kenapa Aoswe membiarkan Shouyu diculik begitu saja Ia pun terus-menerus memberikan semangat kepada Aoswe Agar melakukan yang terbaik Tapi hal itu membuat Aoswe kesal Ia menganggap kalau prajurit batu kecil saat ini hanya menghakiminya Sehingga ia pun balik bertanya Bukankah prajurit batu kecil juga tak bisa melakukan apapun Prajurit batu kecil pun menyangkalnya Walaupun tak ada hasil Tapi ia telah melakukan yang terbaik Aoswe pun lalu teringat Kata-kata dari Biksu Tong dan juga Yi-Hu Yang mana ia menganggapnya sebagai sebuah penghakiman kepadanya Aoswe yang kesal pun memukulkan tangannya ke tanah Membuat darahnya pun mengalir dan menggenang ke tanah Dan tiba-tiba saja Ternyata darah dari Aoswe membuat siluman cacing keluar Dan langsung memakannya Siluman cacing juga tak lepas dari pengaruh jiwa jahat Mereka sangat bernafsu untuk melahap manusia Apalagi manusia naga seperti Aoswe Prajurit batu kecil pun hanya bisa menonton saja Karena jelas ia tak mempunyai kemampuan untuk melawan sedikit pun Sin lalu beralih memperlihatkan Yi-Hu yang sedang berlari dengan kencang sambil menggendong Shouyu Namun tiba-tiba saja Tubuh Shouyu memancarkan sinar yang sangat terang Sampai-sampai menjulur ke langit di jalur monster ini Sinar besar dan sangat terang jelas sangat menyilaukan di seluruh jalur monster Sinar itu secara alami dipancarkan oleh sang api abadi Untuk memberitahu keberadaannya kepada Biksu Tong CS Namun sinar itu juga mencuri perhatian seluruh para monster di jalur monster ini Adik New Moren yang kini sedang mencari keberadaan Sun Wukong Segera menuju ke pusat sinar itu Bailang pun juga melihatnya Sehingga ia juga bergegas menuju ke arah Shouyu Sementara itu Biksu Tong dan ketiga muridnya juga segera bergegas Untuk menjemput Shouyu Tapi sayangnya baru berlari sebentar saja Kaki Biksu Tong kram akibat terlalu lama berjalan Sehingga ia pun memutuskan Untuk mengutus Sun Wukong melesat lebih dulu Untuk menyelamatkan Shouyu Sedangkan sisanya akan segera menyusul Dan kini Sun Wukong pun Dengan penuh kepercayaan diri Segera terbang dan melesat dengan kecepatan tinggi Ke arah sang api abadi Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyemak alur cerita kalian sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh